Ajang Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut dalam cabang olahraga pencaksilat yang telah berlangsung pada 9 hingga 13 September 2024 di Gor Veteran Medan Sumatera Utara menggunakan inovasi teknologi yaitu video asisten referee atau VAR sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk membawa pencaksilat masuk ke ajang olimpiade. Kepada antara Ketua Panitia Cabang Pencaksilat PON ke-21 Aceh Sumut, Dahliana mengatakan kehadiran teknologi tersebut untuk memastikan keadilan dan ketepatan dalam setiap keputusan yang diambil oleh juri jika ditemukan keragoraguan dalam proses penilaian. Penggunaan VAR yang ditampilkan secara transparan kepada publik menjadi yang pertama dalam sejarah penyelenggaraan PON. Sebelumnya, VAR ini telah diterapkan pada PON ke-20 Papua, namun saat itu hanya Dewan Juri saja yang bisa melihat. Ini memang hasil-hasil peraturan baru, peraturan pertandingan yang terbaru tahun 2022, itu kan terus direvisi, direvisi, direvisi. Kita kan menurut Togo Olimpiade, jadi orang dunia, mata dunia, olahraga dunia bisa melihat, oh pertandingan silat itu tidak, karena ada juga beberapa yang nilainya sujektif, langsung dia lihat. Ini lihat, kita tidak ada kecurangan atau memihak, semuanya kelihat. Nanti nampak langsung ketendangan masuk, lihat, kalau kurang lagi jelas, buka FAR lagi. Setelah itu, outlet pencak silat Kalimantan Timur, Iqbal Chandra Pratama, mengungkapkan kehadiran FAR membuat penilaian tidak lagi abu-abu, semuanya bisa dilihat secara objektif. Ia membuktikan bahwa pencak silat semakin modern dan berkembang sekarang. Ya, jadi kita tidak abu-abu tentang pelanggaran, tentang poin, atau jadi lebih jelas dan mau tidak mau harus terima, karena sudah jelas. Dengan adanya FAR di dunia pencak silat, semakin menegaskan dan memastikan keputusan yang diambil adalah paling akurat dan adil, serta menjadikan olahraga keindahan dan ketangkasan itu semakin berkembang, sehingga Kalak bisa masuk dalam cabang yang dipertandingkan di Olimpiade. Dari Medan Sumatera Utara, Bayu Pratama, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.